Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apa kabar hari ini semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah s.w.t anak-anak hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tema 3 makanan sehat sub tema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran yang ke 6 anak-anak hari ini coba kalian perhatikan gambar berikut pada gambar tersebut terdapat 2 orang anak yang akan memakan makanan khas yang berbeda mereka saling menghargai dan menghormati makanan kesukaan masing-masing dengan cara membagi makanan yang mereka miliki nah hari ini kita akan menjelaskan manfaat keberagaman di masyarakat di bawah ini adalah manfaat keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme yang kedua sebagai identitas bangsa di dunia internasional yang ketiga sebagai alat pengurus antuk bangsa yang keempat sebagai ikan pariwisata yang kelima memumpuk sikap toleransi itulah seberapa manfaat dari adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jadi untuk mencari ini nanti coba diingat-ingat dipelajari dan dihafalkan beberapa manfaat keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut untuk selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi dari berbagai daerah masih ingatkah kalian tentang properti tari nah disini kita akan mengulangnya kembali tentang properti tari yaitu alat yang digunakan sebagai media pementasan tari supaya menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari untuk gambar yang pertama merupakan tari pendet yang berasal dari Bali yang menggunakan properti berupa bokor berisi janur dan berisi bunga jadi bokor itu sebuah wadah yang berisi janur janur itu daun dari kelapa ya kemudian gambar yang kedua yaitu tari piring untuk properti yang digunakan pada tari piring yaitu piring itu sendiri berikutnya adalah tari topeng sesuai dengan namanya maka properti yang digunakan adalah topeng dan kipas yang terakhir yaitu tari bundan tari bundan merupakan tari yang menggunakan properti berupa bayu boneka bayi dan juga kendi untuk selanjutnya yaitu belajar kata kunci pada iklan elektronik untuk menemukan kata kunci pada sebuah iklan kita perlu memahami isi iklan dengan baik kata kunci merupakan kata-kata yang merupakan konsep atau kegesan yang berkaitan tentang produk yang ditawarkan beberapa contoh kata kunci yaitu yang pertama pada iklan pariwisata kata kunci yang digunakan seperti tujuan penerbisata harga murah dan juga fasilitas yang bagus yang kedua pada iklan produk makanan sehat kata kunci yang digunakan contohnya yaitu sehat enak murah dan tanpa mengawet dan juga mudah didapat untuk iklan produk obat pencernaan kata kunci yang digunakan biasanya ampuh mudah didapat dan tanpa rasa kantuk dan juga terbuat dari bahan alami nah seperti itulah materi yang kita pelajari hari ini sekian dari buah ini sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh